Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Purama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Mereview singkat Mengenai Antine Larson Dengan tipe NLA150 Apakah Antine ini sesuai spesifikasinya Bekerja pada rentang frekuensi 144 MHz Hingga 174 MHz Kita lihat hasilnya Saya akan mengukur dengan Alat ukur Nano VNA Seperti apa? Ikuti terus videonya Namun jangan lupa untuk di subscribe Dan di like agar channel ini Semakin berkembang Terus dengan saya di Giri Purama Channel Baiklah Jadi ini bonggolnya Antine Larson NLA150 Bentuknya Kayaknya lebih besar ya Dari Model lama Antine Larson Yang pernah juga saya Bahas di channel ini Yang ini tertulis PO150 Konektor atasnya sudah hilang ya Nah ini NLA150 Perbandingannya Lebih besar yang NLA150 Ya Kalau kita ukur Di sini Diameternya itu Yang atas Sekitar 31,8 Millimeter Ya 31,8 Millimeter Tingginya Tingginya Itu sekitar 49 Millimeter Di sini tertera 48,8 Atau 49 ya Kalau kita bulatkan Ya Diameter bawahnya Karena Karena bentuknya Bawah dan atas itu Berbeda Ya Kalau kita ukur Diameter bawahnya itu Sekitar 34,1 Millimeter Ya Jauh sekali ya Dengan ini Ini hanya sekitar 28,5 Tingginya 46,4 Ya Itulah tadi Spesifikasi Bonggol Larson NLA150 Yang kita bandingkan Dengan Bonggol Larson Model lama PO150 Pada review Ini Kita akan Coba Membuktikan Apakah benar Larson NLA150 Ini Bekerja pada Rentang Frekuensi 144 MHz Hingga 174 MHz Ya Kalau PO150 Ini kan Informasinya Di 140 MHz Hingga 174 MHz Ya Jadi ini Lebih lebar Sekali ya Sedangkan ini Di menengah Ya Nanti kita akan Cobakan Untuk Khusus NLA150 Jadi juga Seperti saya ya Pada awalnya Membeli Antene ini Saya pikir Ini bisa Bekerja di Frekuensi Bawah Ya Kalau Melihat Spesifikasinya Tapi nanti Kita uji Apakah Benar Bahwa NLA150 Ini Tidak bisa Digunakan Di frekuensi Di bawah 144 MHz Ya Nah Sebelum Mengujinya Saya akan Melakukan Instalasi Antene Lassen Ini Di luar ruangan Menggunakan Bracket Antene Dengan 4 radial Ya Dengan Pecut Panjang 124 cm Jadi pecutnya Masih pecut Default Ya Belum Saya potong Dan lain-lain Masih Pecut Standar Nah Untuk Instalasi Luarnya Dapat Dilihat Pada Video Berikut Ini Berikut Ini Instalasi Antene Lassen NLA150 Dengan Menggunakan Bracket Antene 4 radial Baiklah Mari kita Uji Antene Lassen Tipe NLA150 Ini Apakah Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Dincantumkan Dalam Informasi Penjualannya Jadi Berdasarkan Informasi Rentang Frequensi NLA Itu Ada Di 144 Hingga 174 MHz Kita Akan Mengujinya Menggunakan Nano FNA Kita Coba Hidupkan Dulu Saya Sudah Posisikan Rentang Frequensi 140 Hingga 148 00 Ya Disini Secara Default Kalau Kita Melihat Garis Kuning Yang Menginformasikan SWR Itu Berada Di 1,2 Ya Hasil Pengukuran SWR Dengan Dependansi 63,7 Ohm Mendekati 50 Ohm Ya Itu Ada Di Frequensi 144 320 MHz Ya Defaultnya Seperti Itu ya Pembacaan Dari Nano VNA Ini Cuma Kalau Saya Coba Geser Ke Bawah Nah SWR 1,2 Banding Sati Itu Juga Bisa Saya Dapat Di Frequensi 143 Ya Ini Akan Coba Saya Geser Lagi Ke Frequensi Paling Bawah Sampai Mentok Di SWR 1,5 Atau Mendekatinya Ya Nah Ini Malah Ipedansi 50 Ohm Bisa Kita Capai Dengan SWR 1,4 Banding 1 Itu Berada Di Frequensi 141,2 MHz Ya Ini Di Batas Frequensi Bawahnya Ya Menurut Bacaan Dari NanoVNA Nah Kita Akan Coba Ukur Di Batas Atasnya Ya Batas Atasnya Itu Saya Akan Mengambil Posisi SWR 1,5 Dengan Epedansi 65 Ohm Itu Berada Di Frequensi 146,48 80 MHz Ya Menarik Ya Batas Bawahnya Tadi Di 14 120 Kalau Tidak Salah Ya Sedangkan Batas Atasnya Di 146,48 MHz Jadi Buat Anda Yang Mungkin Terlanjur Membeli NLA 150 Dipastikan Bisa Digunakan Untuk Frequensi Bawah Dengan Pecut Default Ya Ini yang saya ukurin Menggunakan Pecut Default Panjangnya Kurang lebih 124 cm Ya Ini Sudah Bisa Menjaga Frequensi Yang cukup Lebar Jadi Hampir Setara Dengan PO 150 Jadi Saya Belum Pernah Ngukur Yang PO 150 Tapi Dipastikan NLA Ini Bisa Digunakan Frequensi Bawah Sebenarnya Mudah Kalau Mau Digunakan Di Frequensi Atas Kita Tinggal Potong Saja Pecut Ya Dibuat Pendek Maka Otomatis Frequensi Kerjanya Kan Bergeser Di Frequensi Atas Ya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Mudah Mudahan Informasi Ini Bermanfaat Bagi Anda Dan Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Jelas Dan Bila Ada Koreksi Silahkan Anda Bisa Tuliskan Di Komen Agar Rekan Rekan Yang Lain Mendapatkan Informasi Yang Lebih Baik Lagi Saya Cukupkan Sampai Disini Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai